oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mencetak atau print di microsoft word yaitu satu halaman atau satu lembar kertas terdiri dari dua halaman nah bisa teman-teman lihat pada tampilan layar kurang lebih adalah seperti ini ya teman-teman ini adalah satu lembar kertas yang mana mencetak dua halaman di file microsoft word ya jadi teman-teman paham ya apa yang dimaksud nah ini contohnya seperti ini dia ada dua halaman di microsoft wordnya tetapi kita akan mencetaknya hanya menggunakan satu kertas saja nah bagaimana caranya berikut adalah tutorialnya jadi langsung saja teman-teman bisa klik menu file kemudian teman-teman klik print oke langkah pertama pastikan teman-teman teman-teman memilih dari printer yang akan digunakan copy ini satu kemudian yang menjadi pokok dari yang perlu disetting adalah di paling bawah teman-teman ya klik disini nah kalau pada umumnya atau defaultnya itu yaitu satu pack per sheet artinya satu lembar kertas satu halaman nah teman-teman bisa rubah disini menjadi dua packs per sheet ya berarti dua halaman satu sheet nah seperti itu oke kemudian teman-teman langsung saja klik tombol print disini ya saya pastikan hasilnya nanti seperti ini ya nah dia seperti buku nanti ya teman-teman nah ini di halaman satunya ini di halaman keduanya oke itu saja teman-teman sangat mudah untuk dipraktekan ya untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu atau bermanfaat untuk teman-teman semua terus dukung channel ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan dan kita selanjutnya